Caranya akan diberangkatkan ke Embarkasi Haji Batam pada 21 Juni mendatang. Namun pada 20 Juni nanti, seluruh jamaah calon haji sudah berkumpul di Asrama Haji Riau di Pekanbaru. Kepala bagian KESRA Sedako Pekanbaru Chandra IB memastikan jumlah jamaah calon haji asal Pekanbaru yang akan diberangkatkan dalam musim haji tahun 2022 ini sebanyak 465 orang. Pemberangkatan jamaah calon haji Kota Pekanbaru nantinya akan terbagi ke dalam beberapa kelompok terbang atau kloter. Untuk kloter pertama akan diberangkatkan pada 21 Juni menuju Embarkasi Batam dengan jumlah 444 jamaah. Sementara sisanya, 10 orang akan diterbangkan dalam kloter gabungan dengan jamaah asal Dumai, Rokan Hulu, dan Sia. Untuk 11 orang lainnya akan diterbangkan bersama dengan kloter gabungan dari Kabupaten Indra Giri Hilir. Meski demikian, seluruh jamaah calon haji asal Pekanbaru tersebut akan dikumpulkan di Asrama Haji Riau pada 20 Juni mendatang. Kloter pertama, Pekanbaru berangkat tanggal 20 persiapan di Asrama Haji, setelah itu tanggal 21 langsung berangkat ke Batam. Sisanya adalah 10 dan 11 orang, itu kita masukkan nanti di kloter 2 dan 3, arti kata kloter gabungan. Sementara untuk persiapan Pemko Kota Pekanbaru, keberangkatan haji, jamaah Kota Pekanbaru, sejauh ini, insya Allah pada hari Jumat kita akan melaksanakan rapat koordinasi persiapan panitia haji. Rencananya Jumat ini, Pemko Pekanbaru akan menggelar rapat koordinasi lintas instansi untuk membahas teknis pemberangkatan jamah calon haji asal Pekanbaru.